nah ini tahap pemandian nih teman-teman ya nih direndam dulu jangan takut mati teman-teman nih oke ikuti terus videonya sampai dengan habis teman-teman ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman-teman ini tahapan perendaman penyucian disterilkan setelah lama dia direntalkan ya teman-teman ya nah begini teman-teman setelah direndamkan nanti dikeringkan dulu teman-teman ya tidak dijemur di terik matahari begitu seperti yang ini nanti ini setelah ini sesudah direndam ini ya direndamkan dengan kita pakai obat perangsang kembali yaitu vitamin B1 ini teman-teman nih vitamin B1 telan nih ya fungsinya dan manfaatnya cukup banyak teman-teman ya jadi udah direndamkan ini tahap perendamannya setelah itu diangkat seperti ini nanti ya dikosongkan airnya ditempatkan di tempat yang teduh ya ini sudah mulai seger setelah dicuci teman-teman ya ini sudah mulai seger sudah seger-seger semua nih bisa teman-teman lihat ya ini sudah dicuci sudah direndamkan kita pakai vitamin B1 ya teman-teman ya ini lihat akarnya masih semua masih bagus yang nantinya sedikit dibuang media tanamnya yaitu lumut ini dibuang di tengah ya yang nantinya diisikan dengan pakis sekelilingnya ya kemudian kita gantungkan jangan ditempatkan seperti ini nanti teman-teman jadi tidak berkembang akarnya ya teman-teman ya ikuti terus videonya sampai dengan habis ya nah teman-teman ini sudah kita buat beradaptasi untuk pemulihannya ya teman-teman ya ini yang kita buka seedlingnya seedlingnya sudah kita buka yang tujuannya untuk mendapatkan udara yang lebih banyak yang cukup sehingga dia nanti media lumutnya ini akan mengering akan merenggang sehingga dia akan mendapatkan udara yang penuh teman-teman ya seperti ini teman-teman jangan ditempatkan di seedling karena dia sudah terlalu besar habis itu untuk melakukan perawatan selanjutnya dari anggrek-anggrek yang telah direntalkan seperti ini teman-teman baik teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan di skip semoga bermanfaat salam sukses saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati